Nanti perlu diarahkan lagi, ada yang betul, pembahasannya, tapi juga ada yang sepertinya kurang pas, jadi nanti kita bahas satu-satu. Mungkin satu lagi, Bu, untuk yang minggu depan, mohon izin saya ada dinas luar kota lagi, dan itu full seminggu, Bu. Jadi mungkin minggu depan kalau boleh izin, apakah boleh saya mundur ke Selasa berikutnya, karena saya baru kembali itu di Jakarta hari Minggu. Jadi benar-benar full. Monggo, monggo. Saya kesan yang jatakan, karena memang waktunya nggak bisa. Iya, kosong, benar-benar seminggu itu full kegiatannya padat sekali, jadi saya nggak bisa mencari waktu ganti. Monggo, nampaknya Bu Ika, Bu Ana mau diisi mungkin perkulian dari Ibu Ika, atau dari Bu Ana, nanti saya akan masuk lagi di minggu berikut. Mohon maaf sekali, karena mendapatkan. Tidak apa-apa, Bu. Terima kasih atas informasinya. Jadi anak-anak punya waktu, ekstra satu minggu mau menyiapkan tugas? Iya, iya. Untuk yang presentasi, ya. Oke. Mungkin saya langsung masuk saja. Hari ini hanya studi kasus, ya. Jadi monggo ada-adak langsung bisa tune in. Sudah terlihat, ya, Bu? Jelas, Bu. Jelas. Baik. Oke, baik, adik-adik. Kemarin saya sudah memberikan akses ya untuk ada sekitar, kalau tidak salah, 13 soal. Dan dibagi untuk masing-masing sekitar tiga orang, berarti bisa ada waktu untuk kerja kelompok sebenarnya bertiga untuk mengerjakan satu soal. Dan memang masih level kategorinya masih easy, ya. Jadi belum ada dua dimensi. Untuk yang dua dimensi ini sebenarnya memang perlu latihan pelan-pelan dulu sebelum masuk ke soal, gitu. Jadi untuk yang materi pertama mungkin lebih ke refreshing tahun semester lima atau semester enam ketika adik-adik juga sudah mengerjakan NMR, mungkin juga sudah mengerjakan MS, mungkin sudah mengerjakan IR, dan seterusnya. Jadi dari tiga belas soal itu, sepertinya ada sih soal yang belum dikerjakan sama adik-adik yang belum mengumpulkan, ya. Jadi mungkin ada satu atau dua soal yang mungkin bisa. Saya langsung saja ke urut nomor, soal nomor tiga. Jadi saya sangat menghargai proses, tidak hanya menghargai hasil. Jadi mungkin ada yang jawabannya salah, enggak apa-apa, tapi kalau nalarnya sudah mengikuti, saya bisa runut mengikuti nalarnya, artinya adik-adik sebenarnya paham. Cuma mungkin ada salah interpretasi satu atau dua, gitu. Itu it's okay, gitu. Jadi kalau jawabannya salah, tidak serta-merta nilainya jadi berkurang banyak, gitu. Enggak, tapi saya melihat prosesnya, bagaimana ada adik-adik mengerti apa tidak konsep dari enusidasi struktur. Nah, kita mulai dengan nomor tiga, ya. Jadi nomor tiga kita ketahui bahwa masanya adalah 120 dengan molekuler formula C9H12. Nah, dengan menggunakan rumus yang minggu lalu juga sudah kita ketahui sama-sama, menghitung degree of unsaturation atau derajat ketidakjenuhannya adalah sebesar 4. Nah, adik-adik setiap ketemu angka 4, itu pasti pikiran pertamanya langsung cincin atau ikatan rangkap itu betul. Dan memang kebanyakan kalau lebih dari tiga, itu biasanya cincin dengan ikatan rangkap. Jadi it's okay nanti kalau langsung loncat ke cincin dan ikatan rangkap, itu tidak sapa. Mungkin ada dalam beberapa kasus ketika kita menemui senyawa lifatik, tapi dengan ikatan rangkap yang banyak, misalnya polifenol, atau misalnya pigment, nah itu ada yang tidak akan ketemu cincin. Ketemunya ikatan rangkap saja, gitu ya. Nah, kemudian dari mass spectrum-nya, kemarin juga sudah saya infokan, kalau di EI, itu biasanya dia molekular weight-nya itu tidak ada adag ion di situ, kalau 120, 120. Di sini, nah, bagusnya EI, karena dia menembaknya dengan harsh, ya, terpotong-potong, dia biasanya ada pecahan-pecahan dari molekul. Nah, yang 91, misalnya kita bisa kurangkan 120, dikurangin 91, itu masa kehilangan M per Z-nya sebesar 29. Nah, 29 itu, kalau ada adik sering bekerja dengan mesh pack, itu sudah otomatis akan terpikir, ya, ini pasti bukus alkil, walaupun tidak selalu ya. Bukus alkilnya sekitar C2H5, kalau tidak salah, itu 29, silakan dihitung. Jadi, kalau ada di situ, biasanya ada lantai lipatik di situ. Kemudian, dari IR, ini juga kita ketahui ada beberapa serapan. Nah, serapan yang seperti ini, ini biasanya agak tricky, ya, karena mungkin kita untuk lihat langkah 3000-an, biasanya kita langsung, oh, ini OH, gitu, padahal belum tentu ini OH. Karena kalau OH, biasanya dia agak lebar, serapannya, sedangkan ini bentuknya lebih ke sharp, gitu ya, lebih agak ketajam, gitu. Nah, ini biasanya dari CH, cincin aromatis. Sedangkan, untuk mengkonfirmasi ini, itu kita juga melihat adanya CC, regangan dari cincin aromatis, tapi karbon-karbon. Kalau ini karbon dan hidrogen. Nah, dari NMR spektrum, kita juga bisa melihat adanya sebaran. Setiap kali kita melihat adanya puncak di antara 7 dan 8, itu most likely pasti cincin aromatis. karena serapannya 7-8 ppm ini mengkonfirmasi IR-nya tadi, yang sudah kita lihat sebelumnya. Kalau ada 5 proton di situ, artinya ada monosubstitusi. Karena dari 6 karbon, 1, kuartneri karbon 1 yang tersubstitusi, berarti tinggal 5. Dan kalau seperti itu, biasanya, dia bentuknya multiplet proton. Jadi, tidak teratur ya. Bentuknya pasti seperti ini. Karena ada penumpukan puncak dari kelima proton yang ada di cincin aromatis tersebut. Nah, kemudian kita ada triplet di 2,6. Ini bisa jadi adalah rantai alkil CH2 yang terdekat dengan cincin aromatis. Jadi, dia agak downfill. Kemudian, berikutnya ada CH2 lagi di sini, multiplet. Nah, ini CH2-nya triplet, artinya dia bersebelahan dengan CH2 juga. 2H di sini mengindikasikan dia ada 2 proton. Dia berdekatan dengan CH2. Sementara sisi kirinya atau sisi sebelahnya, sisi lainnya, itu adalah cincin aromatis. Dia tidak ada protonnya. Kemudian, CH2 yang ini, dia berdekatan dengan CH2 dan berdekatan juga dengan, kemungkinan dengan CH3. Dan yang terakhir, CH3 yaitu triplet, dia berdekatan dengan CH2. Karena dia triplet. Jadi, sebelahnya harus ada 2 proton plus dirinya sendiri. Itu di 1,07. Nah, ini juga suatu yang, apa istilahnya karakteristik ya, dari NMR, kalau ada 3 proton di 1, 0-1 ppm, ya nggak 0 sih, 0,9 lah biasanya. 2,9 sampai 1,5 itu biasanya memang selalu metil. Kemudian, kita konfirmasi di karbon NMR-nya. Kita lihat ketika ada 120-an seperti ini, karbon, itu biasanya adalah cincin aromatis juga. Dan satu, di 142,6, ini adalah kwaternary karbon, yaitu karbon yang tidak punya proton. Nantinya di belakang-belakang, saya tulisnya QC ya, Q-nya kecil, C-nya besar. Itu artinya kwaternary karbon. Karbon yang tidak punya proton. Kemudian, ada doblet. Nah, ini bagusnya karbon NMR yang multiplicities-nya masih ada. Jadi, kita bisa menebak itu CH atau CH2. Kalau kembali lagi ke minggu lalu, kalau NMR sekarang, itu jarang yang masih ada multiplicitas. Biasanya semuanya single. Jadi, kita menentukan CH2, CH, dan CH3-nya biasanya dari DEF atau dari HSQC edited yang minggu lalu sudah saya sampaikan dan ada yang sudah bisa baca ya di PPT yang saya share. Kalau ini model karbon yang sebelumnya, itu bisa melihat multiplicitas. Jadi, kalau doblet, dia pasti CH. Kalau triplet, dia CH2. Dan kalau kwater, dia CH3. Jadi, dari sini ada yang sudah bisa menebak sih. Ini CH3, ini CH2, ini CH, CH, CH. Ini mengkonfirmasi CH pada cincin aromatis yang kita lihat sebelumnya. Nah, ini jawabannya. Monosubstitusi, ada CH2 yang tadi mendekati dengan cincin aromatisnya di downfield. Tadi berapa itu? 2,6 kalau nggak salah. Berapa ya? 2,6. Kemudian 1,7. Dan terakhir adalah metilnya. Dan ini adalah 5 proton yang ada di sini selalu bertumpuk puncaknya di NMA. Tapi kalau integrasinya 5, sudah pasti itu dari proton yang ada di cincin aromatis. Tapi karena dia berdekatan dan memang agak mirip ya puncaknya, sehingga dia saling bertumpuk. Dan dia dengan sebelahnya, dia harusnya doblet ya. Di sini doblet, di sini triplet, di sini triplet, di sini triplet, di sini doblet. Kenyataannya, cincin aromatis itu selalu bisa melihat dua tetangga sebelahnya. Jadi pasti doblet of doblet. Tidak pernah doblet saja. Tripletnya juga tidak pernah triplet saja, tapi doblet of doblet of doblet. Doblet ke sini, doblet ke sini. Kemudian lihat yang sebelah sana. Jadi, DDD ya istilahnya, multiplisitasi. Itulah menyebabkan dia jadi bertumpuk dan menjadi puncaknya tidak sempurna karena ada penumpukan itu. Oke, next. Kita ke soal nomor 7 ya. Nah, nomor 7 ini juga, ini mungkin agak tricky karena ada HSQC, ada QC, ada apalagi NOC, kalau tidak salah. Nah, kalau yang nomor 7 ini, masanya 82, kemudian dia, molekul volume-nya CIN 6H10. Di sini juga kemungkinan ada cincin atau ikatan rangka. Bisa jadi cincinnya bukan cincin benzen, tapi cincin biasa, itu dihitung 1, plus 1 ikatan rangka, itu juga bisa 2. Atau 2 ikatan rangka. Atau 2 cincin, tapi bukan cincin benzennya, cincin lingkar 6 atau 5, itu juga bisa dihitung menjadi 2 DUU. Nah, karena kemungkinan dia cincin dan tidak punya gugus alkil di sebelahnya, dan biasanya kecahannya agak berbeda. Kalau ini kan 15 ya. Biasanya kalau 15 itu selisihnya itu ada metil. Metil yang keluar atau terlepas gitu ya. Tapi kita lihat aja nanti, apakah betul atau tidak ada metilnya. Bagaimana kita mengecek ada metil atau tidak, bisa kita cek nanti di NMR. Nah, di NMR di sini kita melihat ada tiga kumpulan proton di sini. Ada dua proton di 5,7 ya, sekitar 5,7. Ini mungkin double bondnya ada di sini. Kemudian ada empat proton di 2,0 GPM. Ini mungkin alilik metilene, jadi metilene yang dia berdekatan dengan ikatan rangkap. Jadi dia agak downfield sedikit di 2 BPM. Sedangkan, empat proton lagi, itu ada 1,6. Ini CH2 biasa yang tidak berdekatan dengan ikatan rangkap. Nah, ketika adik-adik melihat ini, ada 4H, 4H, CH2. Berarti ada 2 CH2 yang ada di sini. Ini biasanya ada sedikit simetri di dalam molekul. Karena serapanya di titik yang sama. Simetri itu bisa jadi memudahkan ya. Kita menebaknya gampang. Cuman ketika dia sudah senyawanya besar, misalkan lebih dari 500, itu sangat membingungkan. Karena mungkin nanti HMBC-nya akan saling bertumpuk, dan seterusnya. ada kemudahannya kalau dia senyawa kecil, tapi kalau dia senyawanya besar, mungkin akan lebih menyulitkan sebenarnya untuk elucidasi struktur. Kemudian kita cek juga untuk karbon NMR-nya. Kita melihat adanya ikatan rangkap lagi di 127,2 doplet. berarti ada CH di situ, kemudian ada 2 triplet. Di 25,1 dan 22,6. Ini relatif reguler, berarti ini serapannya untuk yang tidak ikat rangkap. Berarti ikatannya tunggal. Nah, kemudian kita punya HSQC di sini, di mana untuk puncak yang di 5,7 itu berdekatan dengan karbon di 130. Jadi fungsi HSQC untuk melihat korelasi satu ikatan antara proton dan karbon. Kemudian untuk proton di 25, itu, maaf, di 2,0 itu berdekatan dengan karbon di 25 ppm. Dan satu lagi proton di 1,6 lah ya. 1,6 atau 1,7 itu berdekatan dengan karbon di 22 ppm. Dari sini kita melihat adanya tiga kumpulan proton ya. berarti ini simetris karena hanya ada, kalau tidak salah, tadi ada 6. Kemudian di kursi, kita melihat bahwa proton yang di 5,7 ini berikatan atau bersebelahan dengan proton di 1,0. di 2,0. Jadi berdekatan dengan protonnya sini. Kemudian satu lagi untuk yang proton di 2,0 juga berdekatan dengan 1,5. Berarti yang 2,0 posisi di tengah-tengahnya. Dia melihat tetangga kiri dan tetangga kanannya ada semua. Kemudian satu lagi kita melihat nosi. Nosinya sebenarnya tidak terlalu informatif karena serapannya atau puncaknya sama dengan yang kita lihat, cross peaknya sama dengan yang kita lihat di kosi. Yaitu bahwa proton di 5,6 berikatan dengan 2,0 ppm. Itu saja yang kita lihat. Di sini kita juga melihat proton di 1,7 berdekatan juga dengan 2,0. Jadi tidak beda dengan kosi sih sebenarnya. Nosinya tidak terlalu informatif. Menurut saya. Jadi kalau tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Di sini saya menemukan senyawanya adalah siklohexen. Di mana double bondnya ada satu tapi yang lainnya ikatan tunggal. jadi bukan senyawanya benzen. Dan di apa namanya kita lihat di sini saya sudah menandai untuk protonnya dan juga untuk karbonnya. Jadi ini yang saya dapatkan dari HSQC tadi. Misalnya proton di 1,6 itu berikatan dengan karbon 22,6 kemudian proton di 2,01 berikatan dengan karbon di 25,1 kemudian proton di 5,67 berdekatan dengan 1,27,2 ini semua saya peroleh dari HSQC. sementara kosi ini tandanya dengan panah biru ya. Memang gue lalu mohon maaf saya terlewat untuk tidak menambahkan panah-panah ini cuman saya sudah menambahkan di PPT cuman saya tidak sempat bahas itu menunjukkan korelasi. Jadi ini akan kita lihat nanti di paper ya. Di paper pun perlu menunjukkan bukti korelasi ini di dalam pembahasan, di discussion biasanya. walaupun spektrumnya adanya di supplementary material. Tapi di pembahasan biasanya untuk elucidasi struktur itu pasti ditambahkan adanya korelasi knusi dan HMBC sih biasanya. Tapi karena tidak ada HMBC di sini saya hanya menambahkan kusi dan knusi. Ini yang saya lihat tadi proton 5,67 dia mendeteksi proton di sebelahnya di 2,01. 2,01 juga melihat tetangga di sebelahnya 1,6. 1,6 melihat diri sendiri tidak bisa melihat tetangga 1,6 juga jadi kita tidak melihat prospek apa-apa karena memang dia melihat tetangganya sama. Di sini ada simetri ya. Kita melihat di sini ada sama 2,01 juga 2,01 ini 1,6 ini 1,6 ini 5,67 5,67 jadi kalau simetri kalau senyawa kecil itu gampang tapi kalau senyawanya besar itu hati-hati karena banyak sekali biasanya kesalahan elusidasi karena simetri. Kemudian nosinya juga sama 5,67 melihat di 2,01 jadi memang nosinya tidak terlalu pengaruh di sini karena senyawanya sebenarnya flat. Nosi akan sangat berguna kalau senyawanya tiga dimensinya itu misalkan bentuknya seperti chair gitu ya atau sewa gula-gulaan gitu ya yang biasanya punya bentuknya seperti chair. kita bisa melihat mana yang aksial yang berdiri tegak dan mana yang ekvatorial. Tapi kalau senyawanya flat seperti ini mungkin ini sih tidak flat-flat banget cuman tidak terlalu informatif karena dia pasti melihat tetangga sebelahnya aja. Gitu. Oke ya untuk jawaban nomor 7 kita lanjut ke soal nomor 14. Nah soal nomor 14 ini kita punya molekular formula C8H6O2 dengan molekular weight 134. Dari sini kita ketahui derajat ketidakjenuhannya ada 6 dan begitu 6 pertama kali kita mikir ini betulnya dan jajah aromatis gitu ya. Tidak selalu benar ya adik-adik tapi biasanya seperti itu. Kemungkinan ada ikat cincin dan ikatan rangkap. Nah sebenarnya kita bisa juga sih melihat dari EI spektrumnya apakah betul ada cincin aromatis atau tidak. Jadi kalau ketika ada adik di sini melihat ada 77 di EI ini biasanya berasal dari cincin aromatis. Ada C6H5 yang tadi sudah saya sampaikan ya kalau dia mau substitusi dia kehilangan substituennya dia tinggal hanya cincinnya saja itu kan C6H5 Nah C6H5 itu kalau ada ditambahkan ada dihitung atomnya itu ada 77 jadi biasanya ini menunjukkan adanya cincin aromatis itu hanya dari EI tapi tidak semua EI selalu informatif kadang-kadang seperti tadi mungkin karena dia siklik tidak terlihat patahan-patahan dari molekulnya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan dari alusidasi struktur Nah kebetulan ini juga ada substitusi pada cincin pensen dari 134 ini kehilangan 29 ke 105 kemudian dia kehilangan lagi 105 ke 77 Nah 29 tadi sudah kita lihat itu kemungkinan bisa C2H5 tapi bisa juga gugus fungsional lainnya misalnya CHO dan nanti kita lihat gugus alkil atau CHO yang hilang dari IR spektrumnya lagi-lagi kita menyaksikan ada cincin aromatis di sini jadi kita lihat serapannya tidak brut ya tapi agak lancip agak sharp artinya dia cincin aromatis kemudian di 1600 kita melihat adanya serapan karbonil Nah dari sini kalau ada karbonil kemungkinan ada CO CO-nya bisa COH bisa COOH bisa ester karena ada 2 oksigen bisa 2 aldehyde bisa 1 karboksila juga bisa ester yang mana kira-kira Nah di sini juga ada pengelompokan proton di sini ada 2 proton di 10,2 dan ada 4 proton di 8,2 tadi kita ada kemungkinan dia ester ada kemungkinan dia aldehyde ada kemungkinan di asam karboksila kalau kita melihat adanya proton di 10,2 itu sesuai dengan tebel yang kemarin adalah aldehyde jadi dari situ kita sudah bisa mencoret ini bukan ester juga bukan asam karboksila kemungkinan ada aldehyde di situ dan kita saksikan lagi yang tadinya antara 7 sampai 8 ppm sudah saya sampaikan adalah cincin aromatis tapi ternyata yang tadi 5 proton di sini ada 4 proton artinya substitusinya ada 2 karena 2 karbon quarterner hanya 4 karbon yang masih memiliki proton yang 2 lagi quarterner berarti artinya ada disubstitusi cincin aromatis dengan gugus fungsional aldehyde itu hanya dari informasi dari proton NMR dan dari IR kemudian karbon NMR kita melihat ada 3 jenis karbon ada karbon quarterner di 191,4 ini mengkonfirmasi adanya aldehyde ini protonnya dan ini karbonnya di 191,4 dia memang sangat downfield ya yang karbonil karbonil itu yang karbonil keton itu malah di 200-an jadi lebih downfield lagi kemudian ada cincin quarterner di 139,9 ini dari cincin aromatis kemudian ini adalah CH protonated karbon dari cincin aromatis juga ada simetri dalam molekul karena ada pengelombokan proton saya sekarang mau bertanya sama adik-adik kira-kira jawabannya A atau B atau C ada yang bisa menjawab atau mungkin kebagian nomor 14 ada yang kebagian nomor 14 atau enggak harusnya mengerjakan nomor 14 kalau adik-adik tadi yang saya ceritakan bisa menebak kira-kira bisa enggak menebak kira-kira A atau B atau C saya enggak hafal nama-namanya kemarin nomor berapa ya yang mengerjakan menurut saya yang C kenapa masih yang C karena di spektra HNMR-nya itu ada hanya satu CH yang aromatik yang menunjukkan kalau lingkungannya itu sama semua CH aromatiknya sama di data CNMR-nya ada tiga oh iya itu bu ada tiga apa? CNMR ada dua dua punya yang menunjukkan kalau ada dua lingkungan dari atom karbon C oke ya jadi memang makasih Mas Ragil ini kayaknya ketua tingkat ya iya Bu Ika iya iya betul jadi jawabannya yang C jawabannya juga sudah betul jadi ada yang sudah paham konsep simetri jadi kadang-kadang ketika kita melihat adanya substitusi di jenjin benzen itu kemungkinannya bisa orto atau bisa meta bisa parah tapi saya perlu tahu juga apakah adik-adik bisa melihat simetrinya itu bisa membedakan dengan A B dan K tadi yang disampaikan Mas Ragil sudah betul memang ada simetri di situ dimana di situ ada beberapa spin system kita menyebutnya jadi ada aldehyde tadi kita lihat di sini ada dua aldehyde kemudian ada dua karbon yang sama saling bertumpang tinggi di sini dan di sini kemudian semua karbon yang ada di sini karena ini seperti mirror image seperti cermin jadinya semuanya sama posisi yang di sini atau di sini di sini itu sama jadi ada tiga spin system satu dua tiga kalau di sini kita melihatnya ada satu ini yang sama tapi ini akan beda sendiri dia akan muncul sebagai singlet dan tadi kita tidak melihat adanya singlet satu proton tadi kita melihatnya empat proton sekaligus tidak satu proton ini akan berbeda protonnya puncaknya dengan proton yang ada di sini dua ini akan sama dan ada di sini jadi kita akan ekspektasi kita akan melihat ada beberapa proton satu proton dua dan proton tiga ada pengelompokan atau pemisahan menyebar ada tiga kalau di sini kita akan melihat dua proton kelompok yang terpisah jadi yaitu proton yang ada di sini dan proton yang ada di sini itu akan terpisah dengan yang lain karena tidak sama yang posisinya di sini dia kira-kira lebih dekat dengan karbonil yang mungkin akan lebih downfield sementara yang di sini akan lebih upfield sementara yang tadi kembali lagi kita lihat semuanya sama jadi kalau semuanya sama berarti mirror image dia mirror image ke sini dan dia mirror image ke sini seperti itu ya betul mas ragil terima kasih yang berikutnya yang berikutnya soal nomor 27 dan nomor 27 ini molekulat formulanya jadi 8 H19N nah ketika kita bertemu dengan senyawa nitrogenus ya dan nitrogennya itu kita akan melihat molekulatnya itu ganjil jadi ketika adik-adik menemui suatu masa cuma masanya itu ganjil itu bisa jadi dia punya nitrogen dan dari sini kita hitung ada DOU nya 0 artinya tidak ada ikatan rangkap tidak ada cincin maka kemungkinan besar dia ikatannya alifatik kemudian dari EI nya kita melihat ada kehilangan masa 43 karena di alifatik kemungkinan ada gugus alkil disitu seperti yang tadi kita lihat di awal kehilangan C3H7 yang jumlahnya adalah 43 dari ikatan IR nya dari ikatan maaf dari puncak di IR kita melihat ada puncak yang berut jadi ketika ada yang berut begini itu biasanya adalah NH atau OH seperti itu yang dia berada di 3410 dan ini adalah berasal dari ikatan amin kemudian ada satu lagi tadi kita lihat ini muncul terus CH dari Alcana dari proton NMR nya kita melihat di sini ada 4 proton di 2,56 kemudian dari di pengelompokan ini kita juga bisa menebak bahwa ini ada simetri pada molekulnya karena lagi-lagi ada penumpukan di puncak yang sama di pergeseran kimia yang sama di 2,57 ada 4 proton ini kemungkinan CH2 downfield berikatan dengan amin dan dia karena triplet maka dia berikatan dengan amin dan sebelahnya berikatan dengan CH2 lainnya kemudian ada multiplet 4 proton yang ada di sini ini pasti dari rantai alifatiknya rantai CH2 karena sebelah kirinya CH2 sebelah kanan CH2 maka dia sendiri akan jadi quintet atau 5 dan kita lihat di sini ada 5 puncak berarti quintet dan quintet tapi posisinya karena menjauh dari amin mungkin jadi dia lebih upfield dan lebih downfield dibandingkan yang lain kemudian kita melihat lagi ada satu proton exchange ini berasal dari NH dan NH exchange ini dia juga sangat broad jadi puncaknya hampir tidak tampak dia sangat besar luas kemudian satu lagi ada 6 proton triplet di ujung biasanya di bus alifatik di ujung di CH3 kata kuncinya dia disimetris kemudian ada karbon karbonnya menunjukkan rantai alifatik biasa hanya yang berbeda mungkin yang 49,8 karena dia berikatan dengan amin maka dia agak downfield tapi yang lain sebenarnya relatif reguler karena dia hanya ikatan tunggal antara 20 sampai 32 ppm kemudian ada kuartet yaitu triplet di ujung bus alifatis disini jawabannya ini yang saya lihat kemarin ada beberapa yang jawabannya kurang tepat karena NH tertariknya di ujung jadi NH2 kalau di NH2 dia tidak ada lipatan tidak ada simetris disitu tapi kalau ini kita bisa melihat ini ada simetris ada mirror image kalau saya taruh cermin disini ini kelihatan ini dan kanan itu sama makanya kenapa tadi kita melihat protonnya untuk triplet dari CH3 ada 6 karena dia posisinya sama antara peak ini dan peak yang ada disini CH2 yang disini sama dengan CH2 yang disini CH2 yang disini sama dengan disini dan CH2 yang disini posisinya sama dengan disini maka kita melihat mengelompokkan tapi integrasinya tidak akan bohong integrasinya 4 proton berarti ada 2 CH2 disitu ada disini tadi spin sistemnya 1 kemudian 2 kemudian 3 dan 4 itu yang kita lihat disini ada 6H 4H 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 terhadap aminnya kalau aminnya disini semakin menjauh tentunya cenderung akan lebih downfield eh maaf cenderung lebih upfield dan spin sistemnya akan berbeda kita akan melihat 2 proton mungkin lebih downfield kemudian 2 proton lagi agak naik lagi beda lagi beda lagi dan seterusnya jadi CH2 akan terpisah atau mungkin kalaupun beda selisit kita akan melihatnya multiplat dengan beberapa integrasi sendiri-sendiri 2 proton 2 proton 2 proton dan 3 proton seperti itu tapi karena kita melihat pengelompokan maka berarti ada simetri dalam molekul jadi mohon ade-ade untuk memperhatikan kembali ya ada simetri atau tidak di dalam proton dan ketarpunan MR nya oke next soal nomor 29 ada pertanyaan dulu mungkin sebelum saya lanjutkan 29 oke kalau tidak bertanya saya lanjutkan ya silahkan bertanya nanti kalau saya sudah selesai menyelesaikan satu soal silahkan interupsi saja tidak apa-apa soal nomor 29 ini ada klorin disitu dan ada oksigen dengan molekul kloride 94 nah DU nya 0 kemudian kita lihat tadi contoh sebelumnya bahwa kalau dia 0 artinya dia mungkin ada ikatan alifatiknya disitu tanpa cincin dan tanpa ikatan rangkap nah karena dia dari EI nya terlihat ada kehilangan masa 49 ini kemungkinan dia klorin biasanya sangat mudah untuk lepas ya jadi kita bisa saja melihat minus 35 karena klorin 35 itu lebih dominan daripada klorin 37 tapi disini saya tidak melihat ya minus 35 yang saya lihat itu minusnya 49 berarti artinya dia klorin yang berikatan dengan CH2 nanti kita lihat dari ia spektrumnya kita masih melihat CH alkana dari ikatan alifatis kemudian disini ada alkyl klorida di 671 dan juga ada ikatan ether di 1125 kemudian untuk NMR spektrumnya itu ada 4 proton di 3,62 yang kemungkinan berasal dari rantai CH2 nah kemudian ada singlet di 3 proton di 3,4 kalau kita melihat ada 3 proton kita selalu langsung berfikir itu CH3 tapi kalau CH3 nya agak downfield yang biasanya dia hanya antara 0,9 sampai 1,5 BPM tiba-tiba dia bergeser ke 3,4 artinya dia berdekatan dengan heteroatum dan disini karena ada oksigen kemungkinan dia berdekatan juga dengan oksigen karena nanti kita lihat CL nya dekat dengan CH2 maka CH3 nya dekat dengan oksigen kalau dia singlet artinya dia tidak punya tetangga sebelahnya kosong tidak ada CH2 dia berikatan dengan heteroatum maka dia muncul sebagai singlet kemudian untuk karbon NMR nya kita melihat adanya triplet dari CH2 yang berikatan kemungkinan dengan oksigen itu di 72,4 jadi yang berikatan dengan oksigen versus yang berikatan dengan klorin yang berikatan dengan klorin dia lebih lebih upfilled ini sesuai dengan yang table NMR yang kemarin minggu lalu sudah kita lihat kemudian ada satu kuartat di 58,8 yang berasal dari bungkus metoksi jadi ini punya proton yang ini nah disini adalah jawabannya untuk nomor 29 jadi ada bungkus metoksi yang dia berdiri sendiri maka dia singlet karena tidak punya tetangga dan ini adalah CH2 yang bertangga satu lebih dekat dengan oksigen atau oxygenated carbon kita lihat tadi di 72,4 kemudian satu lagi CH2 yang berikatan dengan klorin dan dia ada di 42,6 seperti itu ini saya belum cek ya apakah ada betul atau salah ada dua soal sebenarnya yang molekul orbitnya persis sama yang satunya nanti nomor 50 tapi berbeda senyawa tapi molekul orbitnya sama molekul formulanya juga sama jadi biasanya seperti ini kita nanti bisa membedakan proton LNR-nya dan karbon LNR-nya juga kita lanjut ke soal nomor 30 di nomor 30 ini kita punya molekuler formula C6 H6 O2 dengan berat molekul 110 kemudian dia ada 4 derajat ketidakjenuhan artinya kemungkinan ada icin-cin atau ikatan rangka dari EI-nya dia kehilangan 18 yang ini bisa jadi berasal dari H2O misalnya kalau ada H2O kemungkinan dia ada gugus hidroksi di situ untuk IR-nya gugus hidroksi dari alkohol tampilannya akan berut seperti ini di 3300 kalau tadi kita melihat CH-Alkana juga di 2900 dekat dengan OH tapi dia lebih tajam puncaknya kalau ini lebih tumpul ini di OH dari alkohol kemudian kita juga melihat ada c-aromatis mungkin ada CH-aromatis di sini tapi karena dia bertumpuk dengan OH dari alkohol maka dia tidak melihat memisah jadi mungkin dia ada di bawah sini tapi tidak kelihatan atau mungkin yang kecil-kecil ini karena OH-nya menutupi puncak dari CH-aromatis kemudian dari NMR spektrumnya ada exchange jembel proton ada dua proton di sini dan di sini sebenarnya jarang kita melihat exchangeable proton sesharp itu biasanya selalu brood kemudian ada doblet of doblet di dua proton tapi ada sebelahan satu sama lain kemungkinan berasal dari CH-aromatis karena ada di 6,5 sampai 6,75 ppm untuk karbon NMR-nya kita melihat adanya quaternary karbon untuk cincin aromatis di 145,2 yang tadi juga kita lihat sebelumnya contohnya sudah banyak antara 139 sampai 145 tadi mungkin ada CHI cincin aromatis antara 115 sampai 119 jadi kalau ada arbon di 115 sampai 125 itu rata-rata berasal dari cincin aromatis nah ini kita ketemu lagi soal seperti ini nanti ada lagi satu lagi kalau tidak salah kira-kira mana jawabannya yang benar ini tadi ada berapa kalau tadi kita melihat 5H itu dia 4H di satu titik yang sama puncaknya karena dia mirror image satu sama lain kalau dia terpisah seperti ini 4 proton kira-kira yang mana dia posisinya orto meta atau parah mungkin yang mengerjakan soal nomor 30 bisa menjawab yang mengerjakan nomor 30 ada dengan malu-malu jawabannya kayaknya benar semua kalau saya lihat kemarin atau mau saya tunjuk kalau saya tunjuk lebih tekan loh nanti yang saya enggak hafal siapa yang mengerjakan dan saya belum hafal semua namanya jadi saya akan dilakukan random nanti resensi 13 sampai 15 kalau enggak salah saya cek silahkan itu nama-namanya saya enggak hafal bentar saya ceknya oke terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Ditanyain oleh Bu Arianti nih. Anda merhatikan enggak? Ini sudah di nomor 30. Silakan. Yang A mungkin Bu Orto. Yang A. Oke, alasannya? Karena tidak ada unsur sinimetris dalam speknya, Bu. Ada lagi jawaban yang lain? Mungkin Yuanita bisa menambahkan? Atau Dinda bisa menambahkan? Yuanita atau Dinda ada tambahan enggak dari jawabannya Lina tadi? Mungkin sama, Bu. Tidak ada. Samanya apa? Karena tidak ada unsur simetris dalam speknya. Nah, ini tadi siapa yang jawab? Dinda ya? Eh, Yuanita apa ya? Barusan. Yuanita. Oh, Yuanita. Oke. Kalau Dinda, ada tambahan lagi? Kemarin kerjaannya? Kelompokan atau sendiri-sendiri? Tidak ada, Bu. Sama jawabannya. Karena tidak ada unsur simetris. Oke. Mengerjakannya kelompok kemarin? Atau sendiri-sendiri? Iya, Bu. Kita kelompokan. Oke. Baik. Terima kasih ya jawabannya. Jawabannya betul. Di A. Di Orto. Tapi kalau alasannya karena tidak ada simetri, sebenarnya tidak terpat. Karena di sini ada simetri. Kalau saya taruh mirror di sini, saya taruh cermin di sini. Ada simetri nggak di situ? OH dengan OH. Karbon di sini dengan karbon di sini. Proton di sini dengan proton di sini. Ada. Kalau ditaruh cermin begini memang tidak ada. Tidak ada mirror image ya di sisi sebelah sini ya. Tapi kalau saya taruh cermin di sini. Sama kan bagian kiri dan kanan. Artinya sebenarnya simetrinya ada. Tapi memang simetrinya kalau yang tadi ada dua cermin. Kalau di sini cermin tegak, vertikal, dan satu lagi cermin horizontal. Kita akan melihat protonnya akan sama. Baik di posisi ini, di posisi ini, ini, dan ini. Ini juga ada simetrisnya yang meta ini. Kalau kita taruh cermin di sini. Ini akan beda sendiri protonnya. Tapi proton di sini dan di sini akan sama. Dan dia akan bertumpuk. Kemudian satu lagi di sini. Tapi kita akan melihat tiga kelompok proton. Kelompok satu ada di sini. Kelompok dua ini akan bertumpuk. Dan kelompok satu lagi ada di sini. Jadi ada tiga kelompok proton. Yang akan kita lihat di proton NMR. Sementara di sini kita akan melihat dua kelompok proton. Yang satu dari sini. Dua proton integrasinya. Dan dua proton integrasi di sini. Yang ini yang kita saksikan di proton NMR. Ada dua proton yang bertumpuk. Satu dan dua. Kalau dia meta, akan ada satu proton yang berdiri sendiri. Dan dia akan jadi singlet. Dia akan tetap di antara 6 sampai 8 ini sih. Cuman antara upfield atau downfield tergantung di mana letak gugus fungsionalnya. Nah, untuk yang meta, kita akan melihat satu singlet. Tapi di sini tidak ada singlet. Berarti dia bukan meta. Kalau dia parah, dia akan ada satu proton yang sama dan bertumpuk. Dengan integrasi empat proton sekaligus. Tadi yang kita sudah lihat di soal yang tadi Mas Ragil jawab. Di sini menyebar. Jadi, jawaban sudah betul. Tapi alasannya kurang pas. Jadi tetap ada simetri. Cuman simetrinya tadi, kita lihat di sini, adanya dua proton mumpul di sini dan dua proton ada di sini. Itu ya. Nanti ada satu soal lagi yang seperti itu. Nomor berapa tadi? Nanti saya cek. Kalau saya tidak salah ada tiga. Nomor 33. Nomor berikutnya. Kalau tidak salah yang ini. Ya, satu lagi. Siap-siap ya. Yang menjelaskan soal nomor 33. Nanti saya akan tanya juga. Yang 33, kita ada dua CL di situ. C6 ada 4 CL2 dengan molekul width 146. Nah, ini DOU-nya ada 4. Maka lagi-lagi kita berharap ini cincin aromatis ya. Di sini M per Z-nya 35. Nah, tadi kita tidak melihat adanya kehilangan CL ya. Di contoh sebelumnya, tapi di sini kita melihat adanya kehilangan CL sebesar 35. Jadi isotop 35 adalah isotop yang lebih melimpah daripada isotop 37. Kalau tidak saya berbaiknya 2 banding 1. Kalau BR 50-50. Jadi kalau senyawa sama halogen, dia punya ciri khas. Dari masing-masing isotop. Kemudian, mungkin saya agak percepat sedikit ya, karena sudah jam 8 lewat. Kita melihat di IR spectrum, ada CH aromatis dan CC aromatis. Jadi ini saling mengkonfirmasi satu sama lain. Dan juga ada alkyl klorida di 746. Untuk proton NMR-nya, nah, kembali lagi kita melihat ada dua kelompok proton. Di dua proton ada di 7,45 dan satu lagi di 7,2. Artinya ada di substitusi di situ. Kemudian ada karbon NMR juga sama. Kita melihat adanya simetri antara 130,5 dan 127,7. ini pasti ada dua karbon di sini. Kemudian satu lagi, kuartener di karbon di 132,5. Sudah mulai bisa menjawab? Gampang kan? Yang nomor 33, siapa ya, Bu Ika ya? Presensi 16 sampai 18. Selly, Ragil, Elsa, silakan. Selly, Ragil, Elsa. Mungkin saya mau ingin dengar suaranya Mbak Selly sama Mbak Elsa dulu deh, kalau Mas Ragil kan dia sudah sering jawab ya, dari minggu lalu, Bu. Nanti terakhir kalau nggak ada yang jawab, Mas Ragil. Apakah ada di tempat? Iya, Bu. Untuk jawabannya yang A. alasannya? Alasannya kenapa tadi? Satu lagi siapa, Bu? Tadi, Elsa. Elsa. Iya. Mbak Elsa ada di sini. Iya. Halo, Mbak Elsa. Apa tidak hadir ya kayaknya ya, Bu ya? Kayaknya nggak ada nama Elsa. Dilihat dari listnya nggak ada, Bu. Oh, oke. Baik, yaudah. Lalu itu Mas Ragil deh. Tidak kan, Mas Ragil, kenapa jawabannya? Iya, itu jawabannya sama seperti yang soal 30 tadi, Bu. Jadi di spektra HNMR-nya terdapat dua kelompok atau dua lingkungan dari H. yaitu, ya ada yang didekat dengan CL, sama yang lebih jauh daripada CL. Lalu untuk yang CNMR juga ada tiga spektra. Yang pertama yang di, yang kuartener atau yang berkaitan dengan CL. Lalu yang kedua itu ada di sebelahnya CL. Yang dekat dengan CL, lalu yang satunya lagi yang lebih jauh daripada CL. Baik. Ya, terima kasih. Jawabannya betul. Sama dengan tadi yang katekol tadi ya sebelumnya. Yang senyawa ini sama karena kita melihat memang protonnya juga sama persis ya. Ada pengelompokan dua proton dan dua proton sebelahan. Maka dia pasti orto-substitute. Nanti adik-adik juga, mungkin akan kalau substitusinya berbeda, misalnya satunya CL, satunya OH, nah itu mungkin akan melihat adanya sebaran. Karena yang satu dekat dengan CL, satunya akan dekat dengan OH. Tapi kalau sama, biasanya kita akan melihat simetri-simetri seperti ini. So far sih sepertinya tidak ada pertanyaan seperti itu sih dari soalnya, yang berbeda gugus fungsional. Oke, makasih Mas Rajul dan Mbak Siapa tadi? Selin. Oh iya, Mbak Selin. Makasih jawabannya. Oh ini sebentar. Nomor 33, nomor 40. Oke, nomor 40. Ketemu lagi sama senyawa nitrogen. Dengan molekul W241 dan derajat ketidakjendungannya 0. Maka kemungkinan ikatan alifatik. M per Z-nya itu kehilangan 99. Jadi ini kemungkinan kalau dia alifatik, dia kehilangan C7H15. Kemudian untuk IR-nya ada amina yang kita lihat di situ. Seperti yang tadi, senyawa sebelumnya. Nomor 27, ada amina. Kemudian ada CH-alkana dari cincin alifatik. Untuk NMR-nya, ada 4 proton, itu di 2,6. Ini kemungkinan yang paling downfield, jadi berdekatan dengan gugus fungsional, dekat dengan amina. Kemudian ada 1 proton, exchangeable proton di sini, adalah dari aminanya itu sendiri. Kalau dia ada 1H, ya berarti dia NH. Kalau ada 2H, berarti dia NH2. Tapi karena ada 1, berarti dia NH. Ini dari nomor 40. Kemudian ada 4 lagi proton di sini. Ini dari CH2. Kemudian ada 20 proton. Nah ini kalau lingkungannya itu mirip, karena dia mungkin rantainya panjang. Dan perbedaan antara CH2 yang dekat dengan gugus fungsional dan sebelahnya, mungkin perbedaan tidak signifikan jauhnya. Walaupun mungkin ada pergeseran kimia, tapi tidak banyak, maka dia akan bertumpuk jadi 1. Dan ini biasanya ciri-ciri kalau dia ada rati alifatik panjang. Dia akan menumpuk di satu tempat 20 proton. Kemudian ada 1 lagi, 6 proton, yang pasti ini berasal dari metil. Kalau dia ada 6 proton, berarti ada 2 metil. Berarti ada ujung kiri dan ujung kanan. Untuk sebarannya juga sama, untuk tripletnya 50,1, yang dekat dengan amina, dia akan downfield. Sedangkan yang tidak dekat dengan amina, dia akan berada di 27-32. Maaf, ini kayaknya 22 deh. 22, saya menulisnya 27. 22, sampai 32. Kemudian 1 di 14, PPM yang paling ini upfield, berasal dari CH3. Ini jawabannya, ini nomor 40. Ini sama sebenarnya seperti yang tadi, yang sebelumnya ya. cuman karena dia lebih panjang aja itunya. Apa namanya rantainya? Kalau tadi, jasa tadi C4, A9. Yang ini C7, H15, kanan dan kiri. Oke, lanjut ya. Maksudnya sudah jam 8.26. Oke, saya punya 10 menit. Masih sisa berapa ini? 1, 2, 2, tinggal 3 lagi. Malak-lalak formula yang berikutnya, di soal 46 adalah C5H12O2. Dengan derajat ketidak jurnal 0, maka lagi kita melihat ada ikatan alipatrik di situ. Atau ikatan yang tunggal ya. Kemudian untuk IA spektrumnya, ada di, nah ini 104-nya tidak kelihatannya, memang kadang-kadang di mespek itu, kalau dia tidak terlalu stabil, atau dia gampang lepas, gugus fungsionalnya, dia yang terlihat adalah yang sudah lepas. kelimpahannya, jadi hanya sebentar dia ada, mungkin tampak sebentar, tapi habis itu dia akan cepat lepas, dan dia akan muncul sebagai turunannya yang sudah kehilangan gugus. Dan di 89 ini, kalau dari 104, kehilangan CH2 ataupun CH3, baik dari 104 ke 89, maupun 89 ke 73. Untuk CHalkananya, kita lihat di antara 2800 sampai 2900, dan kita juga ada melihat adanya ikatan karbon dengan oksigen dari ether di 1300-an. Untuk NMR spektrumnya, di sini tanpa adanya simetri lagi, di mana ini mengelompok antara ilum proton di 3,2 lah ya, yang tadi juga sudah kita lihat sebelumnya, adalah kemungkinan besar dia berikatan dengan heteroatom. Karena heteroatomnya itu oksigen, ya kemungkinan besar dia berikatan dengan oksigen. Maka dia mungkin metoksi. Sedangkan untuk CH3 yang tidak berikatan dengan oksigen, dia akan ada di posisi 1,2 ppm, dan ada dua di situ. Berarti ada mirror image ya, di dalam molekulnya. Kita konfirmasi juga dari karbon, ada satu kuartan dari karbon, di 99,8, ada metoksi di 48,3, dan ada metil di 23,8. Nah ini jawabannya. Jadi mungkin tadi kehilangan CH3 bisa berasal dari CH3 yang ada di sini, dan CH3 yang ada di sini, karena dia berikatan dengan oksigen. biasanya dia gampang lepas. Kalau ikatan C dan C itu agak sulit lepasnya. Dan mungkin salah satu ini lepas, sehingga pada saat di mass spectrum, terlihatnya yang sudah lepas. CH3-nya. Seperti itu ya. Sepertinya ini jawabannya betul semua ini. Next. OAL nomor 50. Kita melihat adanya senyawa dengan halogen, CH3H7OCL, dengan molekular weight 94, dan tidak ada ikatan rangkap, dan juga tidak ada cincin. Kalau ada kehilangan 17, tadi kita sudah lihat, dia kehilangan OH. Bisa juga kehilangan H2O. Jadi tadi kita kehilangannya antara 17 atau 18. Berarti di situ ada gugus citroksi. Kalau dia kehilangan 35, berarti ada CL terikat dengan CH2 misalnya. Tadi juga sudah kita lihat di contoh sebelumnya. IR spectrum-nya mengkonfirmasi adanya OH, dan juga adanya CCL stretch dari alkyl klorida. Kemudian untuk CO stretch-nya ada di 1054, dan CHalkana di 2800. Artinya di situ ada rantai alifatis. Dari NMR, kita melihat adanya 2 proton, triplet, di 3,8. ini kemungkinan berikatan dengan hidroksinya. Dengan gugus citroksi, dan satu lagi berikatan dengan gugus kloridanya. Kemudian untuk multiplet, di 2 proton, di 2 ppm, ini kemungkinan adalah dari rantai alifatisnya, dan 1 proton exchange hidroksi di 1,5 ppm berasal dari hidroksi. kemudian karbonnya untuk yang berikatan dengan OH, dia akan lebih downfield di 59,4. Yang berikatan dengan CL, dia agak upfield dibandingkan yang OH, di 41,7. Tapi masih lebih downfield daripada yang rantai biasa, di 34,8. ini adalah jawabannya. Jadi, tadi ada CH2 yang berikatan dengan O, lebih downfield daripada CH2 yang berikatan dengan CL. Dan ada yang di tengah-tengah. Jadi, kita lihat di sini ada triplet, satu di kiri, dari OH, satu lagi berasal dari CL. Sebenarnya, CH2 yang ada di tengah-tengah. Kemudian, dua soal terakhir, 62. Kita sekarang melihat senyawa bromine. Kehilangan 79 berasal dari BR, isotop 79. Satu lagi, isotopnya 81 yang minggu lalu sudah kita lihat. Biasanya, kalau BR, ini, dia akan ada 1 banding 1. Tapi ini tidak terlalu kelihatan, ya, mungkin harus di-zoom. Biasanya, dia akan kelihatan dua isotop dengan puncaknya sama 1 banding 1. 79 dan 81 itu isotop yang satunya, kalau tidak salah, 51 atau 52. Kita satunya 49 atau 48. Maka, kita akan melihat 20 puncak di IA. Derajat ketidakjenuhannya 1. Mungkin berasal dari jincin. Mungkin juga berasal dari ikatan tangkap. Kemudian, di 2900, ada kemungkinan dia, ada karboksilat di situ. Kemudian, kita melihat ada gugus karbonil dari karboksilat. Lalu, ada CO karbonil biasa dan di 1420, di 1700. Untuk proton NMR-nya, ada triplet 2 proton downfield yang kalau kita cek di table, itu sesuai untuk CH2 yang berikatan berikatan dengan BR. Sedangkan, untuk yang 2,4 itu berikatan dengan sisi karbonil. Ada 1 H exchange di sini, kemungkinan berasal dari asam karboksilat karena posisinya di 10 ppm. Kemudian, kita melihat lagi rantai CH2 di sini. Kalau ikatannya selalu multiplet dan seperti ini, ini biasanya berasal dari rantai alifatik. Tadi sudah saya perlihatkan bahwa kalau dia environment-nya tidak sama, lingkungan sekitar tidak sama, dia akan terpisah-pisah seperti ini. Ini dikonfirmasi dengan karbon NMR di mana untuk asam karboksilat dia akan punya 179,3 untuk COOH-nya, ini karbon kuarturnarinya, sedangkan yang tersebar antara 23 sampai 33 ppm ini berasal dari CH2, dari rantai apa namanya, alifatis. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi, satunya akan downfield di sini, triplet, yaitu sedekat dengan BR, satu lagi triplet dikatan dengan CO. Dia pasti akan downfield dua-duanya. Sedangkan yang CH2 yang ada di sini, yang 3 di tengah, itu adalah yang ini. Ini soal yang terakhir, soal nomor 64, molekular weight-nya C10, eh, maaf, 148 dengan molekular formula C10H12O. Ada 5 belajat ketidakjenuhan, kemungkinan ada kombinasi cincin dan ikatan rangkap. Kemudian, kalau kita melihat ada 77 di sini, artinya ada cincin aromatis. Kemudian, dari 148 ke 105 kehilangan 43. Jadi, kemungkinan berasal dari rantai alifatis C3H7. Kemudian, kita konfirmasi lagi cincin aromatis tadi ada di 2800-3000an. Ada CH alkana juga, dan ada 1 CO karbonil di situ. Itu asal dari O-nya. O-nya ada 1 ya. Berarti bisa jadi CO. Sudah ketahuan O-nya dari CO, bukan dari OH. Kalau OH, CO-nya tidak ada serapannya, dan OH-nya akan berat di IR. Kemudian, ada NMR spektrum 7-8, kita jumlahkan ada 5, artinya dia monosubstitusi. Cincin aromatis. Tadi juga sudah kita saksikan di soal yang awal-awal tadi. Kalau ini, tidak ada pengelompokan yang seperti tadi, ini hanya 5 proton. Ada 1 substitusi, pasti ada mirror image. Jadi, yang sebelah kiri dan sebelah kanan akan mengumpul menjadi 2 proton. Sisi satunya ada 2 proton lagi. Kemudian, sisi yang paling ujung, yang tidak punya teman, dia akan jadi CH, berdiri sendiri. Jadi, triplet di sini. Kemudian, untuk yang CH2, di posisinya 3, sekian, ini nantinya akan berikatan dengan, berdiri dengan kugus fungsional. Kemudian, ada lagi 2H di sini, akan berikatan dengan alifatisnya. Dan, satu lagi untuk triplet yang ada di sini, akan berikatan dengan alifatis juga. Karena tadi ada kugus alkil ya, yang terikat. Oke, kemudian, untuk karbon NMR-nya, ada singlet di 200,4, jadi kemungkinan besar dia keton. Maaf, ini salah ya, kemudian, apa namanya, ada singlet di 137, yang berasal dari cincin aromatis. ada doplet berasal dari cincin aromatis, tadi ada 5 ya, ada 5 doplet, maaf, ada 5 proton, karena dia monosubstitusi, namun, karena adanya simetris, maka yang kita lihat hanya 3. Kemudian, ada CH2 di 40,4 sampai, juga ada, mana ini, doplet sampai dengan 128, yang berasal, eh, maaf, yang ini berasal dari CH2 dan CH3, karena ternyata 17 sampai 40, dan 1 CH3 di 13,8. Nah, ini adalah untuk jawabannya, jadi ada cincin aromatis, tadi yang 5 proton ada di sini, yang ini akan simetris dengan ini, yang ini akan simetris dengan ini, dan ini akan berdiri sendiri, makanya kita melihat 3 kelompok proton, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian, ada CH alifatis, yang ada di sebelah sini, yang satu akan downfield, dekat dengan CO, dan yang lainnya akan menjadi rantai alifatis di sisi kanan. Sepertinya itu saja ya, ininya, untuk hari ini. Ya, sudah selesai, mungkin ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri, waktunya sudah 8.38, jadi pas sekali, sampai ke 8.40 ya, Bu Ika ya? Iya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Mungkin ada yang mau bertanya? Sebelum saya akhiri. Mohon maaf, Bu, yang gambar terakhir tadi, jawaban terakhir, itu untuk soalnya, mohon soalnya, Bu, tadi. Oh, soalnya. Ini ya, Bu? C-nya 10, Bu. Oh, iya, maaf. Kayaknya ini. Kepanjangan ya? Nggak, kelebihan 1. Oh, iya, kelebihan 1. Gambarnya kebablasan, Bu. Iya, nanti saya perbaiki dulu, Bu. Oke. Ini kemarin agak kebos semalam, karena saya minggu lalu juga sibuk, jadi pengerjakannya kemarin seharian, pelajaran soal. Karena mirip-mirip jawabannya juga. Ini saya nggak nyangka, kalau Ibu yang menjelaskan. Saya pikir adik-adik diminta, ini, presentasi juga. Oh, enggak, Bu. Karena kemarin saya tidak menginfokan itu, jadi takutnya pada nggak siap juga ya. Tadi, karena saya ini, sebelum kuliah Ibu itu, baru saya buka Zoom-nya, saya ini, suruh siapkan filenya, takutnya nanti disuruh presentasi, gitu. Oh, iya. Enggak, enggak, Bu, kalau ini pasti saya infokan sebelumnya. Kemarin sudah saya infokan, jadi saya bahas satu-satu. Mungkin sekedar, sebelum saya tutup, mungkin kembali lagi ya, saya menyampaikan bahwa, dari sini kita lihat sebenarnya, IRI itu sudah, tidak terlalu informatif ya, adik-adik ya, dari seluruh contoh tadi. Seperti yang sudah saya sampaikan juga minggu lalu, sekarang, alusenasi instruktur itu, sudah banyak rely dengan NMR, dan pasti dengan mespek. Enggak mungkin kita bisa publis, kalau tidak ada mespek. Dari situ kita ketahui molekulat formulanya, dari saat itu kita ketahui, dan seketidak jenuhannya. Jadi, dari situ kita juga sudah bisa, melihat ini saja, kita sudah bisa melihatkan jenis aromatis, dan seterusnya. Ini masih informatif lah. Tapi kalau IR, IR itu masalahnya adalah, kalau semua ada alifatis, semua akan menunjukkan serapan ini. Kalau ada karbonnya, semua akan menunjukkan ini. Jadi, karakteristik dari senyawa itu, tidak terlalu kelihatan. Karena biasanya serapannya di situ-situ saja. Dan juga, kemarin juga sudah saya sampaikan, biasanya kita hanya melihat 1.500 ke atas. Karena sisi sini sebenarnya adalah stretch antara karbon dan karbon. Dan karena semua senyawa punya karbon dan karbon, maka hampir semua senyawa ada serapan di sini. Jadi, itu yang membuat IR itu tidak terlalu banyak informasi bisa kita gali. Kalau fungsinya hanya untuk mengkonfirmasi dari apa yang kita punya, itu oke. Tapi kalau adik-adik hanya punya mespek dan IR, akan sulit untuk melakukan elusidasi struktur. Kecuali, adik-adik sudah tahu apa yang mau dicari. Misalnya punya, contohnya yang minggu lalu itu polimer. Mau polimer saya punya OH, mau polimer saya punya klorida. Itu silakan menggunakan IR. Karena hanya mengkonfirmasi ada atau tidaknya gugus fungsional tersebut. Tapi kalau berawal dari senyawa yang anun, tidak diketahui, tidak tahu itu senyawa apa, IR tidak terlalu informatif. Tapi kalau adik punya NMR, itu akan jauh lebih informatif. Tadi sudah saya demonstrasikan, dari NMR saja, kita sudah bisa banyak informasi yang bisa kita gali. Dari pergeseran kimianya, dari spin sistemnya, kita ketahui ada pengelompokan proton, itu langsung bisa ditebak. Oh, ini jenis aromatis. Oh, dia yang menggunakan substitusi. Itu tidak bisa kita tebak dari IR. Kemudian dari multiplisitasnya, Oh, yang ini CH berdekatan dengan CH sebelahnya, yang sebelah sini adalah CH yang berdekatan dengan CH dan CH di kiri dan kanan, dan seterusnya. Kemungkinan dia adalah jenis aromatis dengan 3 spin sistem yang berarti ya. Seperti itu. Dari artifatisnya kita lihat ada CH2 yang multiplet disitu. Kemudian ada CH3. Atau misalkan tadi ada satu dekat dengan klorida, yang sebelahnya lagi berdekatan dengan bromine, atau ini deh, berdekatan dengan BR, satu dengan COH, dia pasti akan berbeda pergeseran kimianya. Nah, yang belum terlihat di sini adalah penggunaan coupling constant. Jadi, mungkin di soal-soal yang lain ya, adik-adik bisa melihat nanti ada coupling constant, yang dia adalah karakteristik pada posisi pada proton-proton tertentu. Itu juga ada informasi yang bisa kita gali dari situ. Kalau dia berdekatan biasanya antara 7 sampai 8 hertz. Kalau dia di bawah itu, artinya dia jaraknya tidak sebelahan, tapi lebih jauh, dan seterusnya. Karbon LMR itu mengkonfirmasi dari proton. Dan kita hanya melihat, kalau hanya karbon saja, tanpa HSQC agak sulit. Melihat siapa berikatan dengan siapa. Proton mana berikatan dengan karbon mana itu agak sulit. Apalagi kalau semuanya CH2. Ini which is which. Kita nggak tahu. Tapi kalau ada HSQC-nya, akan informatif. Makanya NMR yang satu dimensi dan dua dimensi, itu dari situ kita sudah bisa mengumpulkan puzzle. Jadi, kalau ada adik suka main puzzle, ada clustering-clustering, nah itu sama dengan proton NMR. Kita bisa meng-cluster dari karbon, dari proton, dan dari QC, dari HSQC. Kemudian terakhir dengan HMBC. HMBC itu yang nantinya akan meng- gabungkan dari semua potongan-potongan puzzle yang kita punya. Baru terakhir dikonfirmasi lagi dengan NOSI untuk melihat secara tiga dimensi. Kira-kira proton ini hadapnya tadi secara tiga dimensi. Apakah dia ke atas, apakah dia ke samping, apakah dia R, S, apakah dia E, apakah dia Z. Itu akan terlihat di NOSI. Terakhir lagi, secara absolut, baru akan kita lihat di kristallografi. kalau mau melihat stereochemistri secara absolut. Kalau hanya secara relatif, bisa kita lihat dari NOSI. Jadi itu yang mesegenya. Untuk minggu depan, pertemuan berikutnya, bukan minggu depan, dua minggu lagi, saya akan membedak paper untuk ada yang tahu bagaimana penggunaan, alusidasi struktur, penggunaan NMR, mungkin MS, di paper. Jadi, real life ya, contoh sebenarnya gitu, bukan cuma soal bagaimana kita membedah elusidasinya, bagaimana kita melaporkan, cara melaporkannya bagaimana, cara menulisnya bagaimana, kemudian bagaimana proses ekstraksinya, bagaimana kita mengkonfirmasi senyawa apa saja yang ada di situ, dan mungkin ada bioaktifitasnya juga untuk apa. Seperti itu. Nanti akan saya siapkan dulu supaya ada yang punya bayangan, seperti apa paper tentang kimia bahan alam. Jangan lupa untuk presentasinya, jangan SKS, seperti soal-soal ini, karena tadinya saya berharap selama seminggu adik-adik itu akan ada beberapa lah ya yang submit gitu, ternyata tidak ada yang submit sampai hari minggu. Sepertinya setelah dicolek Bu Ika itu, Bu, baru masuk. jadi nol respon selama seminggu. Padahal ini sebenarnya gampang sekali dikerjakan paling satu jam selesai, nggak sampai satu jam, apalagi berkelompok. 15 menit mungkin selesai gitu, jangan tunggu sampai sampai akhir gitu ya, karena jam 12 saya tutup. Jadi lewat dari jam itu, 12 malam maksudnya, sudah tidak menerima respon lagi. Nanti yang presentasi juga begitu, akan saya siapkan link-nya, tidak perlu menunggu sampai hari H, atau H-24 jam, silahkan di-upload kecepatnya, supaya tidak jadi tanggungan untuk adik-adik juga. Dan dipersiapkan presentasinya sejuruh itu. Itu masih 3 minggu lagi berarti ya. Mungkin itu saja Bu, dari saya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya stop share, sudah lebih 7 menit soalnya. Baik, terima kasih Bu Arianti untuk mengkonfirmasi kembali bahwa minggu depan kita off dulu ya Bu ya, karena Ibu masih repot ini. Kemudian minggu berikutnya, hari Selasa, itu ada bedah artikel kan ya Bu ya. Betul Bu. Ini akan disampaikan oleh Ibu dengan memberikan beberapa jatuh artikel gitu ya Bu ya, mungkin ya. Terus yang ases, kalau yang asesmen ini isinya, yang kemarin Bu, yang infografis atau poster. Yang infografis itu dipresentasikan ya Bu ya. Nah, itu komponen sudah-sudah saya bagi beserta jenis topik metabolis kundernya. Cuman isi dari infografis yang dibutuhkan apa saja Bu di situ? Mungkin bisa lebih detail nama super alam misalkan atau apa. Iya, bisa misalkan contohnya flavonoid gitu ya, dari teh misalnya, jenis flavonoidnya apa, kemudian mungkin kalau ada cara ekstraksinya juga bisa disebutkan di situ. Mungkin cara identifikasinya entah sederhana ataupun dengan cara yang lebih advance. Kalau sederhana bisa menggunakan KLT misalnya atau dengan UV misalnya. Atau kalau mau advance bisa menggunakan NMR misalnya. Kalau tempatnya masih cukup silahkan masukkan biosintesisnya. Biosintesis sudah dipelajari belum Bu ya? Biosintesis sudah seharusnya dipengantar kimia ban alam dengan Pak Reza. Berarti di semester yang lalu ya Bu ya? Iya. Berarti biosintesisnya bisa dimasukkan juga di situ. Dan kemudian bioaktifitasnya. Misalkan flavonoid dari teh punya aktivitas sebagai antioksidan misalnya. Itu bisa nanti dimasukkan. Adek-adek silahkan mendetilkan antioksidannya pakai metode apa. Apakah metode in vitro, in vivo, in silico. Yang saya sudah singgung ya di pertemuan pertama. Menggunakan sel kah? Menggunakan regen kah? Jadi memang harus ada acuan papernya Bu sepertinya untuk memasukkan itu. Ada deh boleh memasukkan paper tertentu kalau memang diperlukan. Seperti itu Bu. Baik, berarti struktur tertentu dari flavonidnya itu misalkan katekin atau senyawa apa itu ditampilkan juga gitu ya Bu. Betul Bu. Jadi misalkan ya boleh seperti itu atau kafein gitu ya dari kopi. Oh ini kafein dari kopi cara ekstraksinya seperti ini. Kafein itu termasuk golongan senyawa apa. Kemudian biosintesisnya bagaimana. Kemudian bioaktifitasnya apa saja gitu. Dan diusahakan senyawa yang kita temui sehari-hari gitu. Jadi adek-adek jangan mengambil senyawa yang aneh-aneh gitu ya. Yang kita temui aja sekitar kita. Dari makanan, sekitar kita. Dari tumbuhan, dari mungkin ada di pakai aplikasi untuk kosmetik ya Bu. Sekarang kosmetik juga banyak dari bahan alam ya Bu. Yang apa namanya. Seperti yang sentela, asiatica ini. Kalau yang cewek-cewek mungkin suka pakai. Nah silahkan cari lebih tahu supaya. Iya Bu. Untuk anti-inflammasi yang katanya bisa meredakan kemerahan pada kulit itu. Itu anti-inflammasi. Dan itu senyawa apa yang ada di sentela asiatica itu. Golongan senyawanya golongan apa. Bagaimana cara ekstraksinya. Boleh ditunjuk satu senyawa aja yang kira-kira adek-adek bisa menurunkan biosintesisnya seperti apa. Tujuan dan presentasi ini bukan hanya untuk sekedar mengerjakan tugas dan laporan ke saya sebagai asesmen. Tapi saya ingin adek-adek juga melihat bahwa di sehari-hari kita itu bertemu dengan bahan alam. Dengan senyawa-senyawa yang dekat dengan kita. Jadi supaya ada apa ya istilahnya kalau sekarang bilang itu relate gitu loh bu. Tidak hanya membaca dari buku kalau menjadi dari buku itu distant rasanya. Kadang kita membaca buku tulisannya orang yang kita gak paham dan dibaca mungkin kita lupakan. Tapi kalau mengerjakan sendiri membaca sendiri membuat sendiri presentasinya saya yakin lima tahun lagi ada dia akan pasti masih ingat dengan presentasi yang dibikin. Karena saya masih ingat loh bu presentasi saya waktu S1. Karena saya relate dengan apa yang saya tulis gitu. Saya memahami apa yang saya tulis. Maka saya akan ingat-ingat itu sampai 10-20 tahun kemudian gitu. Itu yang saya ingin saya ada di ingrain gitu ya. Dan mungkin kalau adek-adek punya rencana untuk skripsi bahan alam bisa juga mulai dibentuk dari sini bu sebagai bagian dari tinjuan pustaka kan sebenarnya. Jadi sudah tahu apa yang mau dilakukan ketika nanti mau TA. Seperti itu bu. Baik. Terima kasih Bu Arianti sudah jelas sekali bahwasannya tugas Anda infografis akan dipresentasikan pada bab assessment jadi pertemuan terakhir bersama Bu Arianti. Jadi waktunya dua minggu lagi eh tiga minggu lagi dan satu ini sepertinya 15 menit cukup ya Bu ya. 6 kelompok ya. 15 menitan. Ya. Jadi gak terlalu panjang juga sih. Latihan buat skripsi adek-adek ya karena nanti kalian juga pasti akan presentasi 15-20 menit untuk mempresentasikan skripsinya. Anggap saja ini latihan skripsi. Gitu Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu Arianti untuk pagi ini untuk wawasannya mengenai elusidasi struktur juga waktunya terima kasih banyak saya ucapkan. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Terima kasih Ibu. Terima kasih adik-adik ya Bu Ana, Bu Ika terima kasih sekali untuk pagi ini sampai ketemu lagi dua minggu lagi. Sehat-sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jin Liv ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Baik Bu Ana, silakan mungkin ada yang ingin digarisbawahi Bu. Satu tadi yang saya masih ingat karena dipanggil Bu Arianti tidak menjawab Mbak Sally. Ya. Tadi saya cek juga tidak ada di Zoom kayaknya ya. Tapi kok di daftar hadir ada itu. Enggak Bu Bu Ana. Sekarang sudah ada sih Ibu Sally ini ada di Zoom. Ya, mohon maaf. Tadi saya menjawab. Eh, sorry. Satunya ya. Elsa berarti ya. Mbak Elsa tidak ada. Oh ya. untuk Elsa sedang magang Bu untuk saat ini. Ya, ada beberapa yang tidak hadir Bu. Mungkin saya cek ya Bu ya. ada Putri Suraya Muharroma. Enggak ada di Zoom atau gabung dengan temannya. Enggak ada ya. Rizka Amalia. Minggu kemarin juga enggak hadir. Ini Rizka Amalia. Barangkali ada temannya yang dititipin gitu. Rizka sedang magang Bu. Oh, Rizka magang. Oke. Kemudian Elsa enggak hadir. Dela enggak hadir. Enggak ada juga ya. Dela magang Bu. Dela magang. Oke. Kemudian ada ini Lutfi. Muhammad Lutfi Asrofil Hakim. Di Zoom tidak ada. Cuman dia hadir di sister dia presensi. Oke lanjut. Kalau gitu Egi Husada Priandanu. Nailul Nadi Fatul Fitriah. Nailul magang bareng Ilsa Bu. Dah. Sudah Bu Ika. Baik. Mungkin saya ya yang banyak kelewat. Magang itu maksudnya magang apa ya? Program apa? Ibu kurangkalan. Izin jawab Bu. Yang saya tahu Ilsa sama Nailul itu baru hari pertama ini di Medipati. Kemarin barusan di briefing sama Bu In sama Bu Tanti. Magang ini program mata kuliah apa? Apa ada magang gitu ya sekarang? Iya Bu kemarin banyak mahasiswa yang semester 7 ditawari Bu In. Ada mata kuliahnya memang nggak? Saya kurang tahu Bu. Terus magang itu maksudnya terus nggak bisa nggak hadir kuliah juga gitu. Terus bagaimana Anda dapat informasi gitu ya. Mungkin kami juga belum ada kejelasan dari jurusan jadi mohon disampaikan ke teman-temannya kalau sekiranya sudah ada penekanan dari jurusan bahwa bisa tidak hadir gitu ya dalam kuliah nanti ada konsekuensinya apa bisa ini apa berhubungan dengan dosen mata kuliah ya jadi kok sampai dilewatkan beberapa kali titip ya mbak ya saya kira itu mungkin kita akhiri perkuliahan kali ini kita bertemu lagi insyaallah kalau mungkin berhubungan selamat menikmati